Oke selamat malam jumpa lagi dengan saya Aan ESR Disini dapat lemparan TV ya 3 mesin Dan yang ini mesin akari dari teman teknisi Dan yang 2 ini mesin politron dan LG Ini baru datang yang ini gejala protect Gejalanya ini double ya Oke mau saya coba nyalakan Saya coba start Oke TV sudah menyala Sudah redup dan kembali terang Kita coba nyalakan lagi Oke LED nya redup Dan TV berbunyi start dan protect lagi Oke cara menganalisa cukup mudah ya Disini tegangannya main plus 12 main 12 plus Saat start kita cek tegangan vertikal dari plus ya Ini vertikalnya normal Ini vertikalnya normal ya Dan yang main Yang main agak ngedrop Tapi kalau posisi start Mau normal Oke langkah pertama sudah ya Untuk pengecekan tegangan Tegangannya normal semua saat start Kita cek untuk diodanya Apakah short Ini ya kita cek dioda yang plus 12 plus ya Ini masih menyempan tegangan Ini dioda plus Masih normal Kita pindah ke dioda yang main Oke dioda main disini terbaca short Jaro mafonya Jaro mafonya Mentok ke nol Yaitu mentok ke nol ya Berarti disini ada yang short Kita disini untuk mencoba cut dioda ini Kalau ini di cut dan diodanya masih normal Berarti vertikalnya short Kita coba cut Kita coba cut aja dioda yang main ini ya Tegangan main kita cut Kalau di cut nanti diodanya normal Berarti IC vertikalnya ini yang short Oke diodanya sudah saya cut Kita coba ukur diodanya Kita coba cut Oke diodanya ini tidak ada Tanda-tanda pergerakan Apakah diodanya ini putus Diodanya tidak bergerak Maksudnya jarum mafonya Kalau disatukan bergerak Ini tidak bergerak sama sekali Apakah putus Kita coba cabut saja Oke kita ukur di luar Apakah normal apa putus Ternyata normal ya Ternyata normal Tidak putus dan tidak short Ya ini tidak putus dan tidak short Berarti positif IC verticalnya yang short Kita lepas saja untuk IC verticalnya Ini dikembalikan lagi Oke IC verticalnya sudah saya ganti ya Tadi lupa tidak saya rekam Ini IC verticalnya dengan seri 78045 ya Ini kayaknya masih baru ini Karena kualitas vertikal baru itu Kualitasnya Kebanyakan KW ya Mungkin sama teman service ini Diganti dengan yang baru Ini saya ganti dengan seri 40 Kita ukur untuk diodanya Tadi sebelum ganti vertikal Dioda 12 main Itu short Kita coba ukur Oke Sudah di dash short ya Sudah di dash short Kita coba menyalakan Mudah-mudahan berhasil Ini akari 21 in ya Mungkin Slim atau bukan Kita coba untuk menyalakannya Kita sambil ukur tegangan Tegangan vertikal ya Takutnya pinjang Kalau pinjang itu berbahaya Bisa mengakibatkan Leher CRT pecah Disini ada solderan yang Kurang bagus Oke Mau saya nyalakan Kita sambil ukur Vertical nya Kita ukur vertical yang plus dulu Oke yang plus 12 volt Dan yang main Yang main juga 12 volt Kalau AVO seperti ini Kita tidak perlu Bolak-balik ganti probe ya Tinggal Ini geser Digeser ya Ini plus Tinggal digeser Tegangan plus Dan tegangan main Digeser ke Ke bawah Oke Jadi AVO seperti ini Cukup enak Daripada Bolak-balik Mengukur Dari probe Oke Kita coba Start Saya ambil remote Saya ambil remote dulu Oke TV sudah start Kita intip layarnya Oke Sudah berhasil ya Karena ini Bukan tabungnya Jadi Gambarnya melebar Dan agak gelap Ini paling slim Ini mesin slim Akari slim ya Gambarnya sudah keluar Mau saya ganti channel dulu Oke Sudah normal Oke Sudah normal ya Jadi Yang TV akari Sudah berhasil Tinggal Polytron Sama LG Yang LG ini Juga Protect Kata teman saya Protect Sudah digacun Dan yang ini Sudah Polytron ya Ini sudah Tuser 2 Tidak sanggup Katanya R 517 Gosong-gosong Terus Sama teman Dikasih 1 kilo Seharusnya Ini 180 ohm Bukan 1 kilo Ya Ini polytron Dan mesinnya Juga pecah Di ujung ini Pecah Ini sudah Tuser 2 Ini Tidak sanggup Oke Jadi Dapat 1 TV Maksudnya 1 mesin ya Ini barusan Teman saya Yang Antar 1 TV Sudah Celing Oke Sebelum Diambil Sama Yang punya Sama teman Kita Cek dulu Untuk suara Suaranya Apakah Normal ya Karena Ini Di bawah Mesinnya Aja Oke Suaranya Normal ya Tinggal Diserahkan Sama teman Oke Semoga Bermanfaat Buat teman Teman Cara Mengatasi TV Akari Protect Ya Karena TV Akari Itu Sudah Ada Protect Yang Model Seperti Ini Yang Memakai Tegangan 12 Men 12 Plus Kecuali Akari Yang Jadul Oke Semoga Bermanfaat Dan Selamat Malam Mau Nerusin Yang LG Untuk Yang Politron Belakangan Aja Karena Ini Parah Katanya Oke Mau Lanjut Hang LG Dulu Pes